Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tata bahasa yang kita akan pelajari juga sebenarnya sudah tertermin di judulnya ya Rebun Ada amu sama yakso, du gitu ya ya Rebun Disini ya Rebun, salah satunya adalah tata bahasa yang akan kita pelajari disini Penggunaan amu, kata benda, plus du gitu ya Rebun Oke Kita langsung masuk aja ya Rebun, karena ini banyak banget, bisa jadi satu jam setengah nih ya Rebun Kita ngebahas ini nih Tata bahasa yang akan dipelajari adalah koden, ya Rebun kodenyo Ya kodenyo, lalu amu, sama ada penggunaan kata pasif nih ya Rebun Agak sulit memang kata pasif ini Oke, kita masuk yang pertama kodenyo ya Rebun Ini sebenarnya bisa kodenya aja ya Rebun ya Bergantung kalau misalnya nanti jadi banmal, maka ya Rebun tidak usah pakaikan si yo-nya Mau mau koden, mau mau koden, mau mau koden gitu ya Kapan sih pakai kodenya, kita pelajari disini Kapan sih pakai kodenya ini gitu kan Di kodenyo ini Dipakai untuk menyatakan alasan ya Rebun ya Sebenarnya sih mirip dengan karena ya Rebun Tapi saya tuh biasa mengartikannya dengan soalnya Abisnya atau karena gitu ya Coba kita lihat kalimat yang ada penggunaan si kodenya ini ya Rebun ya Misalnya Mau ketemu gak besok? Kita mau ketemu gak besok gitu ya Maaf, tapi besok tidak bisa gitu ya Soalnya ada janji yang lain gitu Karena ada janji yang lain Habisnya ada janji yang lain Intinya disini menyatakan kalimat karena gitu ya Dan si i kodenya ini bisa diganti dengan ini ya Rebun Iya kan ya Warna biru aja kali ya Bisa diganti dengan i Loh kok warna ini lagi sih Bisa diganti dengan ini ya Rebun Isoso gitu kan Isoso kita kan taunya Oh ini kan karena ya Isoso-yo gitu loh Darun yaksogi isoso-yo Darun yaksogi isu-nikayo gitu ya Tapi sebenarnya isoso-yo paling pasti ya Rebun dibandingkan isu-nikayo Kita coba lihat contoh yang lain disini Kalau ingin membeli baju Kalau ingin membeli baju Kalau ingin membeli baju Karena baju disana murah dan cantik Habisnya baju disana murah dan cantik Maaf ya Tapi aku pergi duluan ya Soalnya pulang ke rumah Banyak yang dikerjakan gitu Besok aku harus pergi ke bandara Soalnya orang tua Orang tua datang dari kampung Disini setelah O ada Si Si itu apa namanya Rebun Akhiran gitu ya Imbuhan Honorifik ya Kenapa dipakaikan honorifik ini Karena yang dia omongin adalah orang tua Yang datang orang tua Tindakannya adalah Tindakan datang dari orang tua Makanya harus disopankan Aduh Aku harus tidur lebih awal nih Antuk banget gitu ya Soalnya Kemarin tidak bisa tidur Itu yang Rebun ya Jadi Kodenya itu ditempelkan pada Talimat atau Pernyataan yang menunjukkan alasan Dan biasanya kita menerjemahkan itu Boleh dengan soalnya Habisnya Karena gitu ya Rebun ya Penggunaan IONya itu Bisa dihilangkan Bergantung Jika teman-teman Lawan bicaranya Adalah seumuran Ya Pada saat Ya Rebun pakai banmal Itu IONya bisa dihilangkan Gitu ya Disini ada Contohnya ya Rebun Contohnya disini Kemarin kenapa Mas pulang terlambat gitu kan Masuk ke rumah terlambat Ibu maaf Kemarin Aku Pergi Pergi Bersama Ke rumah sakit Karena si Andy nya Sakit gitu ya Reh Di gak penting Oh gitu Sakit apa Bega apa Soyo Karena ini juga sama Abisnya Soalnya dia sakit perut Gitu ya Andy Sinan Memang gue sil mau gemian Bega apa Gitu kan Andy itu Soalnya Andy itu Kalau makan Yang pedas Perutnya sakit Soyo Kimchi tuh Tokpoki tuh Jal mau mau Makanya Ya kimchi Ya Tokpoki Gak bisa makan dia Gitu Oje Report senderan Dikit takutnya Kemarin Karena Gini Apa namanya Midori Onel Manipigon Heboyo Midori Kamu kelihatan Lelah banget Hari ini Gitu Oh iya Soalnya Aku Telah Bangun Soalnya Aku tidur Malem Gitu ya Tidur malem banget Tidur larut Karena Jadi ada penggunaan Karena dua disini Jadi soalnya Begini Karena begini lagi Jadi Soalnya Aku tidur Larut Karena Mengerjakan Laporan Gitu ya Tugas Tugas laporannya Makalah Makalah Moodnya bagus Moodnya bagus Hari ini Soalnya Dia makan Makanan Jepang Eh Jepang Cina hari ini Mungkin tinggal di Korea Lama gak bisa makan Makanan Cina Gitu ya Wih kopi Masih nyamyon Kenapa Tidak minum Kopi Soalnya Tidak bisa tidur Kalau minum Kopi terus Itu kopi aja Sonika Deil Wih Motonya nyamyon Kenapa Si Soni Tidak Bisa datang Besok Soalnya Sihomel Cida Itu Sama dengan Sihomel Sihomel Cida Yorobun Sama dengan Sihomel Boda Soalnya Besok Ujian Sihomel Boda Kionu Men Yang mana Jenggudere Kominal Chaldro Chukoden Kionu Itu Terkenal Loh Dia Pular Soalnya Dia itu Mendengarkan Kegalauan Kegalauan Teman-temannya Kewongen Onel Hakim Boat Si Kewongen Tidak Bisa Tidak Bisa Datang Ke sekolah Hari ini Soalnya Dia Dirawat Di rumah Sakit Kemarin Kenapa Aku Bawa Kenapa Aku Bawa Payong Soalnya Katanya Akan Hujan Mulai Siang Ini Mulai Siang Hari Ini Kenapa Aku Pergi Lebih Awal Pulang Ke rumah Lebih Awal Kemarin Soalnya Pala Aku Pusing Banget Pala Aku Sakit Banget Ternyata Sering Dipakai Dengan Bentuk Nyam Jadi Kalau kita Mau Ngomong Kenapa Dia Begini Begini Jadi Kita Dalam Satu Kali Pernyataan Keluar Pertanyaan Dan Jawabannya Yang Disini Kenapa Saya Pakai Seragam Soalnya Saya Masih Siswa Julia Julia Itu Gak Bisa Bahasa Inggris Soalnya Dia Bukan Orang Amerika Belakangan Gak Makan Nasi Soalnya Sedang Atau Lagi Diet Silahkan Diterjemahkan Dengan Soalnya Intinya Untuk Menanyakan Menjawab Menyatakan Alasannya Ini bisa Diganti Apa Soyo He Soyo Arba Soyo Moko Soyo Karena Sakit Cuman Kalau Kodenya Itu Bisa Menempel Dengan Keterangan Lampau Imbuhan Lampau Akot Kalau Si A Soyo Itu Tidak Boleh Ditambahkan Akhiran Lampau Jadi Pasti Bentuknya He Soyo Ini Oke Tapi He Soyo Itu Salah Karena A Soyo Tidak A Boleh Diikuti Dengan Akhiran Lampau Yakni At Ot grounding Mokodinoy Disney Mokge Soyo Gakor Gakor Dengage Joyo Gido Gido Sihem Gakor 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 Dengage Joso Gakor 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 iyo soyo iyo soyo karena dari kata ida karena menjadi iyo soyo aniyo soyo gitu ya ikiso soyo gitu ya ngerti ya ya robun ya nah ternyata ya robun selain soalnya ini si kodenyo itu kalau intonasi belakangnya dinaikin ikoden saya ulangi lagi disini ya apukodenyo itu artinya soalnya cakodinyo soalnya 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 makan cakodinyo itu nurun ya robunnya tapi kalau misalnya apukodenyo cakodinyo itu agak naik nah itu ada berbeda sedikit ya robun yang akan kita pelajari di slide berikutnya jadi si kodenyo itu bisa kita pakaikan untuk menyatakan pertentangan atas ucapan lawan bicara bisa diartikan dalam bahasa Indonesia dengan ko gitu kan ya misalnya gimana ya robunnya contohnya misalnya gitu mutia sih ka oje anas soyo misalnya wahya denende wah soya henende kan di tadi coba kita pakai ketik ini ya mutia sih ni misalnya disini hanbin ngomongin mutia go sus belay susi utia sih пойдet ha terima kasih kita terimakasih kita harus mencari kita harus menjari itu kita harus menjari karena dia tidak datang akhirnya kita terimakasih kita harus menjari dia bilang gini Tôi tidak siapika sebenarnya Aku tidak mencari untukłąkakan halopen bukan bukan Dybut preparat sopadan Saya ndak sep�� �ar terlalumış apa namanya disini bilang kemarin gak datang karena ada tulisan kan kan tadi si Hyun Bin bilang kamu gak datang gak bisa datang karena ada urusan kan nah si Mutia itu menentang apa yang diucapkan si Hyun Bin ucapannya itu adalah yang UJ boleh disosong butong kemarin karena ada kerjaan gak bisa datang kan Mutia menentang bukan karena ada urusan tapi karena sakit apa kodenyo aku tuh sakit kurang lebih itu bisa dikatakan kayak gitu untuk pengertian yang kodenyo ini sebenarnya di buku-buku jarang ada ya kodenyo itu banyak dikeluarkan dengan arti yang tadi saya bilangkan yang saya terangkan di slide sebelumnya yang berarti soalnya habisnya atau karena yang dipakai untuk menyatakan alasan jarang sekali di buku-buku itu dikeluarkan kodenyo yang punya fungsi untuk menyatakan yang ini gitu ya yang artinya kok misalnya misalnya kamu pacaran dengan minu ya gitu kan dari bagian apa misalnya Hyun Bin bilang sama hijin gitu kan hijin JIN 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 men huge Vanessa Manada itu artinya date ya pacaran ya, bukan itu bertemu biasa Are you dating with Yuminok from marketing department gitu kan ya Regin bilang Ani ko denyo Ani ko denyo Enggak ko Ani ko denyo Anmana ko denyo Anmana ko denyo Aku gak dating ko sama dia Anmana ko denyo Yuminoksi ngu gunji tuh mula Yuminoksi tuh Ngu gunji mula Hot somun Jangan bikin gosip yang gak Dari hot somun Oke rempun ya Kurang lebih seperti itu Karena di bab ini sebenernya juga yang lebih banyak Di keluarkan itu adalah yang punya fungsi Soalnya tadi ya rempun ini karena Sudah keluar kodenyo ya Saya kasih masukan saja Intinya menentang apa yang Diketahui lawan bicara Atau yang Dinyatakan oleh lawan bicara Ani ko denyo Gitu kan Jadi ditanya lagi Oh iko pisah jo Don manneyo Gitu kan Weiruki pisang ko manisa Terus dia bilang Ani ko denyo Sa ko denyo Gitu kan Enggak ko Murah ko Gitu Semoga bisa membantu Yorabun ya Mungkin beberapa Dari Yorabun udah pernah Dengar penggunaan Ko denyo disini Di beberapa drama ya Ani ko den Sa ko den Gitu kan Kalau ban malnya ya Enggak ko Murah ko Gitu ya Ani ko Gitu kan Ini 혜진씨, 이건 재현필이거든요 재현필이거든 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 혜진이랑, 미안해요 제거랑 제거랑 똑같거든요 soalnya sama dengan punya aku warnanya punya sama gampang lanjut disini kita buat kalimatnya menggunakan konyo ini tinggal dilihat saja misalnya mana sih si kata kerjanya itu misalnya si kata kerjanya itu ternyata misalnya disini adanya makannya berbentuk present apa namanya atau berbentuk lampau silahkan teman-teman silahkan teman-teman pakenya kondinyo saja kalau misalnya udah makan kok udah makan soalnya itu udah ada penggunaan misalnya gini soalnya ada itu kan ita ini kan kalau mau diterimain berarti adanya dulu dong ini nomor 1 ini nomor 2 ada itu kan bahasa koreanya ita dan dibuang menjadi it dan dibuang menjadi it karenanya kita pakai kan disini kodenya gitu ya dari harbun kita pakai kan disininya kodenya gitu ya iko denyo gitu ya misalnya apa ya misalnya mau bikin subtika iko denyo gitu kan mutaysi turun teman 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 hasil subjeka ikodinyo gitu kan ya terus oh jadi subjeka isoso kaciboka ya namja cingguwa mana nenggo anieo anie kodinyo subjeka ikodinyo gitu enggak kok ada PR kok gitu ya remunnya jadi PRnya kan karena sekarang ya bukan kemarin PRnya berarti PRnya kan sekarang berarti PRnya masih ada menunjukkan hal yang terjadi saat ini gitu ya kalau misalnya dirubah nih kemarin gitu kan ya misalnya tumbahnya gimana oke sih oke sih namja cinggu rang mannasa uri rang yonghara gaci yonghara moro gaci mokat jo oke kemarin kemarin karena itu ya apa namanya ketemu pacar ya makanya gak bisa nonton bareng kita anie kodinyo gitu kan anie kodinyo subjeka ikodinyo gitu kan enggak kok aku ada PR kok gitu yoropunnya berarti menentang gitu ya tadi disini misalnya apa yoropun kalau misalnya ini kan tadi si hejin mungkin ya ini si mutia yang artinya disini kok ya yoropun ini yang artinya kok dan yang artinya misalnya soalnya ijin nanginan si mutia si 우리 수업을 하고 영어 보러 가요 미안한데 수치가 있거든요 수치가 있거든요 오스틱zip 기 поддерж이 신용어 이제 proposing nah disini besokannya ketemu nih kemarin kamu ketemu pacar kamu kan makanya gak bisa pergi bareng kita ya nonton ini kok enggak kok aku ada PR loh kemarin karena kemarin PRnya berarti harus dilampau saya rasa cukup mengerti ya gimana kalau misalnya kita lihat yang apa namanya kita masih sambungin disini ya kita masih sambungin disini dari kata ada ya jadi masih tanya gitu kan hanyin lagi oh ini owner owner misalnya shopping haro kaca udah gitu kan shopping haro kaya saya jadi ngajakin lagi oh mutia bilang lagi ibonedu kachi moth kago kata yyo kaya nyanya kali ini juga gak bisa pergi bersama nih kachi moth kago kata yyo misalnya cowok kaca misalnya cowok dalam ju dalam ju si homel gak usah gini si homel akan 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 belajar ya karena akan berarti pakenya yang future ya yang atas ini ya future berarti jinggu terirang si homel halko kodinyo halko kodinyo jadi halkonya itu real konya ini ya 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 real konya itu menyatakan akan kodinyonya soalnya soalnya akan gitu ya jadi dibaca harus halko kodinyo jadi kaknya dulu koko gitu ya halko kodinyo oke ya rambun ya oke aduh ya rambun kemanyo ngantuk ini kita ganti yang lain ya rambun kita ganti dengan yang lain ya oke gitu ya jadi nah kalau misalnya makan nih ya rambun soalnya karena kok makan gitu ya berarti berarti dari katanya gimana ya rambun kan eh mokta ya kan jadi mok ya kan terus mokkodinyo gitu kan ya kalau lamponya berarti mokkodinyo oke rambun ya kan datangnya berarti mokkodinyo urinun urinun ee siapa tadi di depannya em ndi 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 meun kore mokkodinyo endi aa mogkodinyo endi endi si 일ana megal ap endi umkanya shamp ci dang PM men assemble em sorry berarti sudah ya mokok kodenya sendi itu sakit perut soalnya makan pedas gitu kan ya apa ya contoh yang untuk yang sekarang ya sendi sika sendi sika meunggol meunggol mokok kodenya kuri i toko kirel toko kirel endi si hante cuci maljah kita jangan kasih tokoki pedas ini yuk tokoki ini yuk sama si endi soalnya endi tidak bisa makan makanan pedas gitu emang kesariannya dia seperti itu ya rambun ya endi si endi si 내일 우리 집에 오세요 bulgogi bulgogi besok datang ke rumah kita ya soalnya kita makan bulgogi kita akan makan bulgogi besok mokul kodenya oke sekarang kita beralih ke yang kata hari minggu ini harapun ya misalnya hari minggu misalnya oh ini gak bisa ya dipindah oh ande neyo misalnya gini ah oh misalnya apa ya beneran cik tang toni mimane ya gitu kan misalnya disini kejin ngomong gitu wah hari ini banyak banyak tamu ya gitu kan terus minggu bilang beneran iro 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 kodenya ya ya kalau kata benda lihat di atas ya 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 kata benda aduh ya ini belum saya hapus ini kata kerja maaf ya kata benda maksudnya ya ini anigu ikon anieyo ya aduh salah ikon anieyo ikon anieyo ikon anieyo gitu ya ono ririo iro kodenya gitu kan ya berarti karena dia berakhiran ririo iro itu kata benda berakhiran konsonan pakainya i kodenya kok kata pake kodenya aja aduh ya nih cuayyo eee eee kati ono ririo iro kodenya gada 그래서 omisanya yang yang u Pues u u u u u u u u Loh, sekarang kan hari minggu, gitu. Terus kita beralih ke yang kata sifat ya, saya random aja ya Rebunnya, kalau diterjemahin semua ini, wah banyak sekali waktunya yang harus kita investasikan. Ya Rebun juga bisa pakai sisanya untuk perhatian ya. Apa nih ya Rebun? Kok rajin, kok lucu kan gitu ya? Apa, lucu gitu kan? Nah, ya Jin lagi sama dia. Oke, 아니, 그 영화, 그 영화는 왜 인기가 많아? 왜 인기가 많지? Gitu kan ya, 많지? Barang nanya, 뭐 pilih sendiri. Oke, pilih. Gitu kan ya, soalnya kan lucu gitu kan. 그 영화가 uki거든요 gitu kan ya. Atau, BU dari uki kodenya. BU dari para pemerannya itu lucu-lucu gitu ya. Apa lagi ya? Atau misalnya, Hmm, apa ya? Hmm, 아니, 그 영화는 왜 인기가 많지? Kenapa film itu? Apalagi ya, Rupun, Aduh. Beul dari uki kodenya. Ini, 그 영화는 왜 인기가 많지? Beul dari uki kodenya. Iya, soalnya, Beul kok Beul dari sih? Beul dari. Beul dari. Gitu kan ya? Gitu kan ya, Gitu kan ya? Uki koden? Uki koden ya? Uki koden? Uki kodinya. Okay. Uki kodenya. Uki kodenya. kok, lucu kok, gitu ya, Yorobun ya silahkan di nanti di Yorobun terjemahkan yang lainnya ya buat belajar ya nah ini ada beberapa contohnya yang lain, Yorobun, yang bisa Yorobun ini ya katanya, kok sakatan, apa gue denyo tidak baik, soalnya gak baik, gitu kan apa gue denyo, gak baik kok gitu, kok denyo soalnya bagus, kok denyo baik kok, gitu ya, kok denyo soalnya datang kok denyo datang kok, gitu, kok denyo soalnya makan, kok denyo, makan kok gitu ya, itu jangan kasih muti aku, muti cuci ma, muti ama kok adi, mau ko denyo, enggak kok makan kok, biasa ya juga kok denyo cuti, gitu ya, soalnya cuti muti hari ini bolos lagi nih anyo muti agak juga kok denyo, gitu kan eh syuka syuka kodenyo syuka kodenyo mutiya cuti, gitu ya dan sebagai teman-teman ya bisa lihat disini ya kalau saya jelasin semua masih banyak banget kita bisa lebih dari 3 jam nanti ya ini juga contoh-contohnya tadi saya udah jelasin banyak contoh-contohnya saya lihat saja lalu ini adalah silahkan dicek namanya masing-masing mana yang punya teman-teman lalu ini tolong dijawab dengan menggunakan kodenyo jadi kodenyo satu orang punya satu pertanyaan ya disini nomor satu punya siapa dua siapa ini kalau begini kan pertanyaan ya bagaimana will dia itu atau baby menanggapi pertanyaan ini yang nomor dua ini bukan pernyataan ya eh bukan pertanyaan tapi pernyataan maka si Mbak Dera sama Mekar ini harus menanggapi pernyataan si anggap aja kalimat-kalimat ini adalah kalimat atau pertanyaan yang diucapkan oleh lawan bicara kita kita bagaimana menanggapi pernyataan atau pertanyaan lawan bicara kita itu tapi menggunakan kodenyo jawabnya berarti nanti Batera atau Mekar jawabnya harus pakai momo kodenyo atau momo kodenyo gitu ya dan sebagainya silahkan di cek masing-masing ya namanya disini ada semua gitu seperti biasa nanti kerjakan kayak waktu ngumpulin tata bahasa ya robun ya jadi dicat juga pertanyaannya terus jawaban dibawahnya langsung kirim ke chat pribadi saya gitu ya robun nanti saya langsung kasih ilai ke tempo lalu gitu ya ini juga di cek ya ya robun ya oke berikutnya kita akan masuk ke kata-kata bahasa yang kedua ini ada penggunaan amu sama ni kan disini noun ya robun ya kata ganda ya ya robun ya jadi ini maksudnya adalah amunya itu bisa kita artikan dengan apa gitu ya robun atau mana gitu ya robun ya nasi do ini kita bisa artikan pun gitu ya misalnya kalau kita tambahkan misalnya apa ya misalnya kopi lah ya gitu misalnya berarti nounnya ini kita bisa artikan kamu kopi do misalnya ya misalnya kata bendanya itu kopi gitu kan ya berarti kita bisa artikan dengan kopi apapun gitu loh kopi apapun saya tidak bisa minum misalnya gitu ya penggunaan do disini memberikan implikasi adanya penggunaan negasi ya robun ya negasi negasi itu kata yang menunjukkan apa namanya negatif entah itu bentuk an entah jianta gitu ya robun jianta lalu anida gitu ya robun ya terus apa lagi ya robun ya motada gitu ya robun ya jimotada dan sebagainya menunjukkan kata negatif gitu ya jadi kapan sih kapan sih pakai amu plus amu plus noun plus gini saat kita ingin menyatakan bahwa jenis benda apapun gitu ya ini pokoknya disini anggap aja sih ini amunya ya robun jadi amunya itu bisa kita artikan dengan apa gitu ya ya robun atau bisa kita artikan dengan mana gitu ya ya robun intinya yang punnya ini adalah si do gitu ya tidak ada misalnya apapun tidak ada apapun tidak punya apapun tidak blablabla yang jelas disitu ada penggunaan negatif di belakangnya gitu ya robun ya nah kondisi penggunanya bisa dilihat dalam pengalaman percakapan di bawah ini kita lihat ya kenapa barang ini diantar kesini ibumu yang suruh antar tapi tidak ada omongan ya robun berarti disini omongannya ini yang ini ya robun omongan apanya ini berarti si amunya gitu kan ya tapi unnya itu ya si do nya ini cuman kalau dikoreain apanya dulu di depan nih jadi si apanya di nomor 1 gitu ya terus kata bendanya baru omongan itu nomor 2 yagi gitu kan omnya baru nomor 3 ayo kita pergi sekarang sekarang lebaran rumah makan manapun tidak buka rumah makannya ini kata bendanya ya robun naunnya mananya ini amunya apunnya itu do nya disini opta ini kan artinya tidak ada berarti menunjukkan kata opta itu adalah kata negasi ya robun disini ada berarti an itu juga negasi ya robun artinya tidak micin bilang kalau kamu tulis lamaran seperti itu tidak akan ada perusahaan manapun yang akan terima gitu kan ya berarti perusahaannya itu kata bendanya ya robun naunnya mananya itu si amunya gitu ya kupunnya itu ya amu hesadu nolah ada julkwa ya tuh liat ya robun ada lagi kan penggunaan an iya gitu ya gampang sih ya robun yang sesuatu yang pasif ini kita lanjutkan nah disini misalnya amu kata bendanya amu yang bildu gitu ya amu yang bildu berarti pensil apapun amu yang bildu opsa yo cigem yan pil cem pilnya juse yo nanan amu yang bildu opsa yo cigem aku gak ada pensil apapun ini sekarang aku juga harus nulis disini amu apapun bisa jadi sebenarnya disini ada amu yan pil kan kata bener ini juga mengganti kata bener misalnya tadi hejin bilang hejin yan pil cung pil cung pil cung pil cung gitu kan pil cung terus mutia bilang dia bilang naamu gud opsa cing naamu gud opsa eh naamu yan pil opsa naamu yan pil opsa gitu kan aku tidak ada pensil mana apapun sekarang gitu ya atau hengjin bilang lagi krom maker mako 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 yarebun pensil atau cejomja cejomja itu artinya pensil apa sih yarebun spidol spidol penilai cejomja ratu kalau gitu pinjemin itu deh apa nama spidol gitu cejomja ratu piljo gitu kan terus mutia bilang lagi ini nah apa namanya piltong piltong itu tempat pensil piltong angka jiku waso nah jigem amu goto opso nah jigem amu goto opso gitu kan aku sama sekali tidak ada apapun gitu jadi kotnya ini maksudnya ya buat menunjuk si pensil ya si pulpen gitu kan jadi amu goto apapun gitu kan amu goto opso jigem gitu ya amu namja gitu kan ya amu namja berarti lagi manapun gitu kan ya repun lihat ya repun ini pokoknya ada amu sama belakangnya pasti negatif nih repun lihat aja nih ya repun opso ya kan sama angka jiku opso ya kita ganti sama amu namja ya repun ya kita ganti sama amu misalnya misalnya apa ya misalnya 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 hejin menalin ke misalnya teri teri bisa meng as as o as 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 nah jika kamu namjadu namjadu aku gak mau ketemu atau gak mau ngedate lagi aku gak mau ketemu apa namanya laki-laki manapun namjadu laki-laki amu pun amanah disini ada penggunaan negatif lagi kan ini namjadu amanah aku gak mau ketemu cowok manapun anjadu maksa lagi anjadu ini namjadu ini namjadu namjadu terus teri lagi bilang hasil tani kak hasil tani kak kamu kamu tuh aman aku sipong kamu tuh aman aku sipong jika men pokoknya aku gak mau ketemu siapa-siapa sekarang gitu ya siapapun aku tidak mau ketemu siapapun sekarang sipong gitu ya kamu sipang dulu sekarang ya kita lihat kamu sipong dulu ya warna apa ya warna hitam aja misalnya kamu sipong dulu misalnya ini persakapan antara hyunbin sama usik misalnya usik kamu sipong tuh restoran manapun gak akan buka terus sani bilang hanyah hanyi uri apa yang namanya senopati kamyon senopati dongne daerah ya dongne kamyon yungu 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 sekarang kan hari daya lebaran gitu kan ya siapapun tidak akan membuka restoran sebagainya repun yang gampangnya repun ya oke ini campanya repun tersebut ketika stressnya parah gitu ya tidak pikirkan ya tidak jangan-jangan pikir apapun gitu jangan pikir apapun sebaiknya istirahat saja aku tidak membuat rencana apapun sekarang mau mau halci akan melakukan apa di itu ya repun liburan gitu ya sekarang aku lelah banget karena aku sekarang lelah banget tidak ingin menemui tidak ya repun tidak ingin menemui siapapun gitu kan teman-teman lihat disini semuanya ada penggunaan tidak gitu kan ya repun jadi adanya penggunaan amuk sama do bersamaan do nya sih yang pentingnya repun itu menghendaki penggunaan kata negasi ya harus jonggil amuk aku lapar lapar nih sampai mau mati gitu ya karena tidak makan gitu ya tidak makan apapun gitu ya apapun bendanya gitu ya apapun masakannya seharian jadi waktu liburan ketika liburan aku ada dirumah saja tidak ada dirumah saja tidak tidak pergi ke tempat di itu tempat tempat manapun gitu ya nah disinilah jadi selalu digunakan bersama dengan ekspresi negatif gitu ya yang seperti anta, anida, motada, opta, morda, walda sama an ya disini ya repun jika misalnya berikutnya apa yang apa sesuatu apa sesuatu yang dibawa gitu ya di tangan sekarang oh iya ya ini kamu kata ini ya oh ini bukan apa-apa kok gitu kan ya jika misalnya kamu kata mulai ya aku tidak tahu apapun gitu ya apapun tentang kerjaan itu jika saya mau kamu kata om nanti untuk saja bagaimana ini gitu kan tidak ada tidak ada apapun yang bisa dimakan dirumah sekarang gitu ya ngga cona hagi cone kamu iltu haji maju kida di goista sebelum aku telepon tunggu ya tunggu terus tunggu dan jangan jangan ya repun melakukan pekerjaan apapun gitu ya itu cara misalnya apa ya kayaknya mereka berdua berantem deh kayaknya ya onel haru jongil soro amu maldu aneo sekarang seharian apa namanya maldu aneo tidak 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 berbicara apapun saling saling tidak berbicara apapun seharian gitu ya nah ternyata si amu ini bisa ditempelin juga dengan partikel hagu ya repun hagu itu artinya dengan ya dengan atau eg artinya kepada jadinya jadinya si om sigane amu hagu itu yagi haminan pada saat jam ujian tidak boleh bercerita dengan siapapun gitu ya sehingga yogi on bimiri nikah amu karena datangnya aku kesini adalah rahasia amu goto amu amu jadi jangan bicara kepada kepada siapapun gitu ya teman-temannya banyak sekali ini oke gampang ya repunnya oke disini ada contohnya jadi amu di tengahnya tuh bisa dikatakan amu yaksogdo berarti artinya menjadi janji apapun gitu ya janji janji apapun gitu ya amu kewekdo rencana apapun amu singgakdo pikiran apapun gitu ya amudo amudo itu artinya siapapun gitu ya bukutu apapun gitu ya amudidu amudidu manapun gitu ya oke jadi peletakan do'nya itu pasti nempel kata benda ya repun do'nya pokoknya di tengahnya ini kata janji pun janji manapun janji apapun gitu ya janji apapun berarti janjinya dulu ditulis barupunnya nah disini tinggal amu gitu ya misalnya pekerjaan apapun berarti apanya itu jadinya amunya gitu ya amu jikon du amu yongsang du amu ot du amu il du amu baji du amu yongha du amu gisa du amu cinggu du amu naratu amu subje du amu wugi du senjata manapun amu ya gitu cerita atau omongan apapun gitu ya abon ah apa begini i oke jadi jadi tadi baru yaksoknya doang ditambahin amu yaksok du amu yaksok du anes soyo amu yaksok du motes soyo aku tidak bisa janji apapun amu jikon du anuas soyo karyawan manapun tidak tidak datang tidak ada video apapun di folder ini di folder di computer folder tidak ada sama sekali folder video di folder ini kamu ada kamu ada motivasi sekarang sekarang apa namanya karena pinggangnya sakit sekarang tidak bisa pakai baju apa-apa amu il do pekerjaan apapun karena sekarang sakit jadi tidak bisa melakukan pekerjaan apapun dan sebagai teman-teman disini ada contoh aku tidak berjanji apapun dengan dia teman-teman lihat disini ada penggunaan yang jiantanya amu jikun karyawan manapun tidak datang ada lagi disini negatifnya folder yoroboni amu yong sang itu pas buka foldernya tidak ada video apapun amu tidak bisa beli baju apapun ini juga sama yoroboni negasi itu jianta yoroboni jianta mod an jadi tidak bisa membeli tidak bisa membeli baju apapun soalnya tidak ada baju yang pas banget disukali dan sebagai teman-temannya tinggal lihat di bawah yoroboni sudah saya artikan semua jadi yoroboni bisa menganalisis sendiri disini juga amu baju amu cinggu amu naratu ingat selalu yoroboni di dalam penggunaan karena ada do maka dia selalu diikuti dengan negatif ini teman-teman bisa lihat ya disini apa namanya mod saja ada kata modnya disini juga mod gitu kan disini juga mod gitu kan ini an gitu kan ini juji mod he ji mod hata gitu kan yoroboni ini mod gitu ya mod hata gitu ya lalu ini an kaji go aso gitu kan yoroboni an aku gitu yoroboni an gitu panggye rambutnya cara rambutnya oke kita contoh misalnya hari apapun gitu kan berarti yang harus diterjemahkan itu pertama adalah warna apa ya hijau udah ada pink kali ya pink deh hari apapun berarti ini yang harus diterjemahkan adalah ininya dulu ini nomor dua ini nomor tiga hari itu misalnya yoyl gitu ya yoyl gitu kan ya eh kan kita menjembahkan yang apanya dulu ya berarti amu yoyl do misalnya apa nih hari apapun tidak bisa amu yoyl do mod manal kok katanya jadi mau bilang satu hari ini amu yoyl itu mau manal kok minggu ini ibon junan amu yoyl itu mau manal kok katanya kayaknya kita gak bisa ketemu apa namanya untuk apa namanya hari apapun di minggu ini gitu ya tempat rekreasi manapun berarti ini nomor satu ini nomor dua ini nomor tiga tempat berarti mananya itu amu yorobun rekreasi itu yohengji gitu ya amu yohengji itu ya kan misalnya kaku cipci anayok angkaku sipoyok gitu kan angkaku sipoyok gitu kan tidak ingin pergi ke tempat rekreasi manapun film apapun berarti ini nomor satu ini nomor dua ini nomor tiga amu yong hwadu amu yong hwadu misalnya cemi opso gitu kan cemi opta kata opsenya udah pasti negatif ya ah yocem ah drama boku sipoyok gitu kan gak mau nonton drama ini cige men amu yong hwadu cemi opso gitu kan sekarang mah semua film tidak menarik gitu ya makanan apapun yorobun ini nomor satu makanan apapun ini nomor satu makanan apapun berarti keman yong ini nomor satu ini nomor dua nomor tiga berarti eh mo eh komo sih aduh maafi remun ngantuk ini saya amu misalnya amu amu emsik tuh anamu ga yong gitu kan gak lewat ke tenggorokan anamu ga yong ini susuran jih haru pake anjinan nende cige yogi opsoyo cige yong itu ian apun cige yogi opsoyo gitu kan mokok cipung gong mamo opsoyo gitu kan ya besok amu amu emsik tu anamu ga yong gitu kan dimakanan apun gak lewat gitu ya restoran manapun udah tadi ya repun ini nomor satu nomor 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 tiga amu amu siktangina amu siktangina amu siktangina remadan remadan kige remadan kigan kigane amu amu siktangina anyor gitu ya gitu ya gampang ya repun ya cara buatnya ya oke nah ini silahkan lagi dilihat teman-teman ini adalah yang harus teman-teman kerjakan kalau tadi yang di slide sebelumnya yorobundi disuruh menjawab dengan menggunakan kodenya sekarang teman-teman harus menjawab dengan menggunakan ini yorobund dengan ini yorobund nih dengan ini oke jadi amu kata benda baru do gitu ya silahkan dilihat dicek nama-namanya dapat yang nomor berapa oke cek ya cek sekali lagi jangan lupa dikerjakan jadi baik pertanyaan atau pernyataannya ditanggapi oleh nama-nama ini nama-nama teman-teman disini tapi harus menggunakan kata amu plus kata benda plus do oke diketanggin ya kita masuk ke yang berikutnya ini yang agak sulit yorobund kata pasif jadi kata pasif itu kata pasifnya yorobund bukan kalimat pasif ya kalimat pasif itu ada apa sih yorobund kalimat yang ada kata pasifnya jadi sebelum kita membuat kalimat pasif kita harus tahu dulu kalimat sebelum kita membuat kalimat pasif kita harus tahu dulu kata pasifnya kata pasif dalam bahasa korea itu dibentuk dari dua hal yorobund jadi jenisnya ada dua ada yang disebut dengan pidong sapidong pidong ini berarti adalah pasif dengan kata pasif gitu ya jadi pasif dengan kata pasif itu adalah kata pasif kata pasif yang dibuat dari imbuhan hirigi dan sebagainya jadi kata pasif adalah kata yang dibuat dari kata aktif kata aktif ditambah hirigi contohnya misalnya apa ya rebun yolda ya kan yolda ini kan membuka yorobundnya ini kata aktif ya yorobundnya kata aktif yolda membuka lalu di tengahnya ditambahkan yoldida menjadilah kata pasif yang artinya terbuka gitu ya terbuka jadi kan membuka ini terbuka gitu ya jadi ini yang disebut dengan kata pasif jadi kata kata pasif yang akan digunakan di dalam kalimat pasif yang dibentuk dengan menambahkan hirigi pada kata dasarnya atau pada kata aktif gitu ya tapi ini gak sembarang ya rebun ini yaudah kita tinggal nambahkan misalnya kata misalnya tutup gitu kan tutup itu kan menutup itu kan data gitu kan kok kita mau membuat kata tertutup gitu ya tertutup gitu kan maka kita gak boleh sembarangan udah kita tinggal pake li aja jadi tatlida gak bisa ini ketentuannya sudah ada semua udah ditetapkan mana yang gak ada ketentuannya yorobundnya jadi mau gak mau harus dihapal kata pasifnya ini karena karena untuk ihiriginya itu gak boleh dimasukin sembarangan yorobund jadi memang sudah ditentukan oleh memang sudah dari dahulu dari jaman bahasa koreanya hanggelnya mungkin ya ini harus untuk mengetahui kapan ini masuk kesini-sini itu harus bener-bener dibaca bahasa korea dari sejarahnya yorobund ya jadi cuman dari sini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pada saat kita pake untuk perbuka itu katanya dibuat dari kata yolda dengan memasukkan li dan yang memasukkan li-nya ini pada oh li itu bisa dimasukkan dengan jika kosa kata jika kata pasifnya itu diawali dengan real-real itu enggak ya gak seperti itu ya jadinya memang sudah ada ketentuannya jadi tidak mau dihapal saja atau enggak banyak sih ya rebun kalau menurut saya jumlahnya 50 pun itu masih masih dalam kadar yang mana kita masih bisa menghafal ya lalu kata pasif yang kedua adalah kata pasif yang dibentuk dari kata aktif ditambahkan dengan imuhan ao jida jadi beberapa kata pasif yang tidak bisa dibentuk dari ihirigi maka dia bisa dioper dengan menggunakan ao jida contohnya kata mandelda 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 kan artinya membuat membuat kita mau bilang ini membuat kata pasif berarti membuat menjadi terbuat terbuat ini kan katanya mandelda kalau kita ikutin konsepnya ini disini yolda setelah dibuang danya berakhiran real kita pakaikan li tidak bisa seperti itu tidak sesimpel itu pemasukannya jadi karena kami pun yang belajar yang mengajar masa korea belum tahu ilmunya bagaimana itu tiba-tiba bisa masuk dan di beberapa buku referensi atau linguistik pun hanya dikatakan ini saja ini yang masuk yang apa namanya menggunakan li itu adalah kata-kata-kata ini setelah kita analisi tidak semua yang dimasukkan li itu adalah kata yang setelah dibuang danya pakai berakhiran real misalnya apa ya apa ya apa ya nantilah di belakang sekarang tidak kelihatan di belakang ada lisnya jadi kita balik lagi ke sini contohnya kata mandelda karena dia tidak ada bentuk mandel ditambahkan misalnya mandelida mandelida mandeliga mandelida dia tidak ada bentuk mandelida gitu ya orang punya atau mandelida atau mandelida atau mandelida itu tidak ada maka dia harus dibentuk pasifnya itu dengan menambahkan aujida di belakang kata mandelda jadi menjadi apa ya orang pun jadi mandel atau biar pun jam-jamannya seperti itu kita lihat ke belakang ya orang pun oke nah ini orang pun pertama kita pelajari dulu yang kata pasif tapi yang dibuat dari penambahan imbuhan ihirigi ya ini ihirigi b ihiriginya dari kata dasarnya atau dari kata artifnya ya orang pun ya jadi sebenarnya sih kan kita kan butuh kata pasif ini orang pun ya karena kita kita mau buat kalimat pasif kan nah kalimat pasif itu dibentuk dari kata pasif kan kata pasif itu adalah kata yang oleh subjeknya bergerak atau menjadi bertindak bukan karena keinginannya gitu ya orang pun kalau kalau kita misalnya yolda itu kan artinya membuka ya kan membuka itu kan berarti memang ada subjeknya gitu kan subjeknya melakukan hal tindakan membuka ini tapi atas ke apa namanya keinginan keinginan si subjeknya misalnya mutia membuka pintu gitu kan berarti membuka itu memang didasari adanya keinginan apa namanya tindakan membuka oleh si subjek tapi kalau misalnya dia menjadi yolida gitu kan yolida itu kan artinya terbuka berarti si sebuah pintu itu terbuka gitu ya tapi bukan atas keinginannya sendiri gitu jadi oh kan pintu itu kan benda mati ya ya jadi gak mungkin dia bisa membuka sendiri hanya itu kita sama aja ingin menekankan sebuah benda menjadi menjadi seperti itu gitu kan karena sebuah kekuatan atau apa namanya suatu kekuatan atau sebab yang memang faktornya bukan dari manusia gitu loh ya jadi kalau yolda itu si subjeknya memang membuka atas keinginannya sendiri kalau misalnya yolida artinya terbuka dalam arti apa sih yang terbuka ya rebun yang terbuka itu benda ya kalau gak pintu ya kalau gak atas gitu kan yang kalau gak hati ya kan nah ini semua terbuka atas masukan atau faktor dari yang diluar dari manusianya gitu ya rebun ya kurang-kurangnya seperti itu ya jadi kalau dipikirin memang penjelasannya ini agak rumit ya rebun ya tapi anggap saja kalau teman-teman mau bilang membuka ya yolda kalau terbuka ya yolida kalau yolda itu kan saramen diumunel yolda saramen kabangel yolda gitu kan ya kalau yoldida berarti kabangi yoldida muni yoldida apalagi ya rebun ya misalnya bangi yoldida kamar terbuka dan sebagainya gitu ya rebun ya oke disini udah ada saya saya sudah rapikan gitu ya rebun ya kalau melihat itu kan bodha kalau terlihat menjadi boida gitu kan ya nanen nanen mutiarel bodha mutiaga boinda gitu ya nanen mutiarel saya melihat mutiya o mutiaga yogyeso boyo o mutiya terlihat dari ini jadi teman-teman dihafal saja apanya saat ingin bilang melihat ya bodha kalau ingin terlihat ya boida gitu ya terus misalnya menulis ya sedah kalau tertulis ya berarti seida misalnya misalnya namanya tertulis di papan gitu kan o mutiya yiremi ke gesipane seyoyo gitu ya seyoyo seindah seyo isoyo gitu ya lalu disini juga ada menaru gitu ya rebunnya oke disini ada menaru ya rebun ada menaru gitu kan ya tertaru menjadi noida apa yang tertaru misalnya bunga pot bunga gitu ya pakuda menukar ini tertukar gitu ya misalnya kok asnya tertukar gitu karena warnanya sama o setari o tukkata so bakjio so gitu kan ya jamgida mangunji jamgida tertukunji Bintunya tertutup Bintunya tertutup Bintunya tertutup Bintunya menekanku Mata artinya menahan Makita artinya tertahan Misalnya Yaitu caga Caga Makita artinya Mobilnya tertahan mobil itu kan tertahan karena kemauan mobil tidak karena faktor lain akhirnya dia menjadi tertahan agama hida itu akhirnya diterjemahkan dengan macet capta menangkap, capida dia tertangkap bom jega bom jega capyatsoyo oje capyatsoyo bom jega oje gyeongjarege capyatsoyo popta mencabut, popida tercabut misalnya tercabut atau terpilih misalnya sumanen gaibca gaibca daryantara diantara pendaftar yang beribuan itu nega popyatsoyo, aku terpilih nega popyatsoyo bukan saya yang memilih orang lain nega popyatsoyo menggantung golda goldida tergantung misalnya apa oje biogje oje biogje goldiosoyo gitu kan ya baju tergantung di dinding gitu ya buka udah kita bahas tadi ya kita lewati aja palda menjual palida terjual onel onel knega manden msi kita palya so kibuni no mu joa gitu ya karena semua yang saya bikin terjual no mu joa gitu kan ya pulida artinya melepas pulida artinya terlepas gitu kan jerebon pernah dengar stress pulida artinya melepas stress stress pulida artinya melepas stress stress pulgo sip mion badai kaya badai kaboseyo kalau ingin melepas stress cobalah pergi ke laut gitu kan ya terus abis berapa minggu kemudian nega kata wasso stress pul yo kata wasso ide stress sekarang stressnya sudah terlepas stress terus disini teman-teman berikutnya ada deta yerebon deta mendengar deroyo gitu kan ya umbagel deroyo gitu kan no mu no mu kemudian sorry ga no mu kosso yo gi kaji deliyoyo gitu kan karena suaranya mutia mutia sorry ga no mu kosso yo gi kaji gelinan maria gitu kedengeran atau ga terdengar sampai sini gitu ya niya yerebon so sini maksud ga namuk kejo krigo yerebon memutus iso memutus kengkida itu terputus misalnya tonaka kengkia soyo misalnya tonar ril kejima misalnya lagi nelfon terputus kengkia soyo terus marah marah ani why tonar ken so 내가 nelfon so sino ga an cowa so yang gori misalnya sino ga sinyalnya sino ga yang yang gori an cowa so kengkia tan maria gitu kan jadi bikin berantem gara-gara apa namanya sinyalnya gak beres gitu ya yang gori kengkia so kan cowanya bilang kamu jangan matiin dong kondom susah man ani maril ajik mot amari ajik angkia nende we ken naso negga angkia so yang gori anjua so kengkia so gitu memeluk artinya anta angkida terpeluk ke agiga angkia so anak itu terpeluk agiga omay ke angkia so kemarin siapa yang main sanay sanay mat sinhari sama siapa ya sinhari ga yosob yosob ke angkia so 900 30 ut 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 keadaan adalah ini sebenarnya keadaan keadaan cuci artinya mencuci si keso sudah dicuci si keso i o si si keso baju ini sudah tercuci jangan lupa ya kalau rendam terendam tam kita apa namanya tam keso jadi ya hal yang perlu diingat adalah kalau Yorobun pada saat Yorobun pakai yang ini Yorobun maka di depannya adalah partikelnya E atau Rul ya Yorobun tapi kalau misalnya teman-teman pakai ini maka di depannya adalah Yorobun pakai partikelnya apa de baja i i i i i jadi ini ini i i i i i i i i di depannya di depannya di depannya tadi 전화가 끊겼어요 옷이 걸렸어요 문이 닫혔어요 disini berarti 문을 닫았어요 disini pakainya 글을 여러분 disini pakainya 글을 disini apa 문을 닫아요 옷을 걸어요 전화를 끊어요 segel 일 문을 열어요 air dan sebagainya Yorobun jadi ini el r Yorobun el r r r r tolong diingat Yorobun semoga mengerti Yorobun metaka naiki boi mita gitu ya pakuda nanen sona bonoril pakkos soyo sona bonoka pakkya soyo seperti itu yorobun ya mengganti telepon menukar teleponnya sudah teleponnya sudah diganti atau terganti gitu ya capta menangkap capida ditangkap buku itu banyak dibaca atau dibaca oleh orang asing jadi pokoknya Yorobun kalau mau yang pakai terter terter lihat disini tinggal lihat bank kata pasifnya kumpulan kata pasifnya disini juga ada ter kita Yorobun Terima kasih telah menonton! dibentuk dari aujida ini agak perlu dihati-hati ya Rebun karena ini agak sulit ya Rebun kata pasif yang dibentuk dengan melekatkan akhiran aujida di kata dasarnya bisa digunakan saat tidak terdapat kata pasif yang diletakkan ijiri, tadi saya di awal juga sudah ngomong ya Rebun jadi ada beberapa kata pasif seperti terbuat, terberi terwujud, itu yang tidak kita temukan kata-katanya di kumpulan kata pasif yang menggunakan ijiri, jadi teman-teman boleh pakai yang aujida gitu ya Rebun gitu ya Rebun, contohnya misalnya ota ota itu kan mendapat, kalau kata pasifnya menjadi didapat gitu ya nah disini tidak ada tuh ya Rebun misalnya ot menjadi otida, otida, otriga otida itu opsoyo jadi kita rebutnya disini akan menjadi oto jassoyo gitu kan o, ini moya oto jinggo eyo oto jingkabang eyo gitu kan o, kabang eyo o, itu apa o, ini tas baru o, ini sehkabang eyo ania, anii oto jingkabang eyo gitu kan o, bukan itu tas yang aku dapat dari mutiyege oto jingkabang eyo gitu kan saya ke pisan kabang eyo salto nodi so opso gitu kan ya ini juga judah memberi, jadi diberi gitu kan ya uriege misalnya uriege juo jing san gitu misalnya kehidupan yang diberikan kepada kita gitu kan ya iruda mewujudkan iruwo jida terwujud gitu kan ya kumel iruda mewujudkan mimpi kumi iruwo jida mimpinya terwujud lalu kuda disini mematikan kojida artinya menjadi terputus gitu ya ya rebun ya disini kan mati jadi terputus atau mati gitu untuk lampu ya rebun ya atau listrik bukan untuk kayak tadi jaringan ya jadi kojida seperti itu ya ya rebunnya tadi ya rebun ya jadi apa namanya ya rebun saya tadi udah sampai iruda ya ini kan mematikan ya rebunnya burul burul gitu ya burul koyo mematikan berarti kalau misalnya lampunya dalam keadaan mati berarti kan lampunya terputus gitu ya maksudnya gitu ya makanya dia masuk dalam kata pasif karena ada apa namanya bisa diartikan dengan terputus gitu ya kematikan gitu dalam kondisi kematikan gitu ya buri 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 kojo soyo gitu ya rebun kojo soyo artinya lampu dalam keadaan mati atau lampu termatikan gitu lampu mati gitu ya kita memecahkan misalnya misalnya apa ya rebunnya yuri ke soyo buri itu kaca yuri ke soyo memecahkan kaca kalau misalnya kita gak tau nih tiba-tiba pas kita dateng kacanya sudah dalam kondisi terpecahkan gitu ya dalam kondisi terpecah berarti yuri ke soyo gitu kan kita gak tau ya dan dia itu misalnya karena angin gitu kan ya tidak ada bukannya orang yang memacakan kaca gitu ya atau misalnya kayak gini para meru para meru atau para me karena e-nya disini bukannya di atau ke ya tapi karena ya para me yuri ke soyo ya jadi karena kekuatan dari luar kan ya rebunnya bukannya si kacanya mau memecahkan diri sendiri tapi karena kekuatan dari luar akhirnya pecah atau terpecah gitu ya para me yuri ke soyo gitu ya agak melaksanakan muhejita dilaksanakan mukta buko jida ini jadinya termakan ya rebunnya termakan gitu ya jadi misalnya ne apa ya dosirag ne dosiragun ne dosiragi mogo joso gitu kan mogo joso jadi sudah sudah termakan gitu ya aduh morge ne dosiragun mogo joso gitu kan saya juga gak tahu makanan saya sudah termakan saja gitu kan nuka mogo soyo muri soyo yang bonika chopsika bios soyo pas dilihat kiringnya sudah eh dosiragnya udah bios soyo udah kosong gitu ya dosirag neongnya berarti kan ane neongen tamo joso sudah termakan gitu ya boneda itu mengirim boneda itu sudah terkirim gitu ya boneda joso nimeri boneda joso nimeri boneda joso nimeri nimeri boneda joso nih saya rapun contohnya siom silu boneda joso mita sirom sil jikone ke murabose misalnya apa sampelnya misalnya sampel siom silu boneda sampelnya sudah terkirim ke lab ya ya rapun silahkan tanya silahkan tanya kepada petugas lab gitu ya ini adalah sesuatu yang diberikan seseorang gitu ya silahkan nanti dipelajari memang kalau pakenya mungkin masih susah ya rapun ya tapi namanya suatu bahasa itu sebelum masuk ke dalam tahap produksi bahasa atau menggunakan bahasanya setidaknya ya rapun sudah mengerti bahwa adanya ihiri dalam sebuah kata menandakan itu bisa jadi adalah sebuah kata pasif atau adanya aujida di dalam sebuah kata katanya kata kerja ya rapun karena umumnya yang kita sudah pelajari aujida misalnya yepojida isajida itu kan menempelnya dengan kata sifat ya ya rapun jadi kalau aujida disitu artinya menjadi nah kalau aujida yang menempel dengan kata kerja itu bisa kita simpulkan atau kita bisa kenali dengan arti rr gitu ya atau di yang artinya merupakan kata pasif yang dibentuk dari akhiran atau imbuhan aujida ini ya rapun ke dalam yuk nah cuma ini agak sulit sebenarnya ya rapun semoga mengerti ya rapun jadi ada beberapa kata kerja yang saat dirubah diubah ke kata pasif bisa menggunakan ihigi dan juga bisa menggunakan aujida contohnya ada kata jida ya rapun jadi ternyata ini kan dari kata lupa ya rapun ya saya kata sini kan dari kata ita ita ini artinya melupakan gitu ya lupa atau melupakan gitu ya rapun ya kalau misalnya ditambahkan ihida ihnya ini kan apa imbuhan yang dimasukkan untuk membuat kata sifat kata pasif ya rapun ya ternyata perlupakan itu ada yang dibentuk dari kata pasif ada yang dibentuk dari ada yang dibentuk dari imbuhan ihirigi ihigiri ihirigi ada imbuhan ada kata yang dibentuk dengan menggunakan imbuhan aujida menjadi ijojida cuman disini ada perbedaan sedikit jadi tidak semua kosa kata dari kata tidak semua kata memiliki bentuk yang dimana kata pasifnya ada yang dipakai yang ini juga ada yang ini juga buktinya tadi karena tidak bisa di cover kata pasif dari penggunaan imbuhan ini makanya disuruh memakai yang aujida cuman ternyata ada juga kosa kata pasif yang terbentuk dari ini dan ini cuman ada perbedaan makna perbedaan maknanya disini dua-duanya bisa kita artikan terlupakan icida terlupakan icu jida juga terlupakan misalnya kesarami iceso orang itu sudah terlupakan itu juga artinya terlupakan tapi ternyata ada perbedaan maknanya disitu kapan kita pakai terlupakan yang icida dengan terlupakan yang icu jida contohnya disini kenamjaga ingugiga ni insengi druasutebuto ni mori soki iceso jadi disini kalimat ini jadi laki-laki itu sudah terlupakan dari kepalaku sejak sejak ingug ini pacarnya mungkin yang sekarang sejak ingug memasuki kehidupanku jadi disini ternyata laki-laki itu terlupakan secara alami tanpa berniat dilupakan atau terlupakan begitu saja semenjak si ingug ini hadir di kehidupanku jadi mungkin dia itu sama si cowok itu sudah misalnya 10 tahun pacaran tapi akhirnya heo joso gak gampang ya ke simnya nirang ke simnya ini sakit namjawa heo jiki ga umcong 힘들 gitu ya rebon nah gak mungkin gampang melupakannya ya rebon ikosipodu gitu ya ikosipodu mau melupakan juga ichiji ga ana ya rebon ikosipodu ichiji 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 ana ya gitu ya jadi tidak terlupakan gitu ya rebon ya gitu kan nah cuman kalau ada seseorang yang lebih datang lagi tanpa ada niat untuk melupakan pun akhirnya terlupakan begitu saja nah jika kondisinya itu terlupakan begitu saja ya rebon nah rebon bisa pakai ichiji gitu ya rebon nah disini contohnya kalau terlupakannya ijo jita nampcidin air diril kohad aga cugun kim yonu nime yonu ni mpaham soge nama ijo jiji ana kom nida artinya kim yonu gitu ya bapak kim yonu yang meninggal ketika menyelamatkan anak yang diculik gitu ya tidak akan terlupakan gitu kan tidak akan terlupakan dan selalu tersisa diingatan kami selamanya nah disini kan maksudnya terlupakan itu ada niat untuk tidak melupakan jadi maksudnya gimana ya ya rebon jadi ada niat untuk tidak terlupakan gitu loh gitu ya rebon ya jadi kalau misalnya ini karena contohnya agak berbeda dengan yang atas bagaimana kalau saya kasih yang disini ya saya mengganti dengan sama seperti seperti di atas misalnya gini misalnya dengan yang 그 남자는 인국시가 내 인생에 들어왔을 때부터 내 머릿속에서 잊혔어 잊혔어요 잊혔어 그 남자는 인국시가 내 인생에 들어왔을 때부터 내 머릿속에서 잊혔어 jadi gini yorobun, kalau yang diatasnya itu secara alami saja terlupakan walaupun tidak ada niat untuk melupakan yorobun pokoknya mungkin si inguk itu ternyata kehadirannya si inguk itu ternyata lebih bisa meng-cover daripada kehadiran si namjanya itu jadi ternyata inguk itu lebih banyak memberikan conjom sama si yang ngomong ini sehingga akhirnya secara alami 잊혔어요 terlupakan kalau yang ini mungkin si namjanya itu masih masih terus menjadi apa namanya, karena mungkin ternyata namjanya itu baik tapi ada alasan apa ya, misalnya ada alasan lain kenapa tidak bisa melupakan laki-laki itu dan ternyata si inguk ini pun kehadirannya eksistensinya itu masih belum bisa apa namanya masih belum bisa menyamai eksistensinya si namja itu tapi dia bilang disini laki-laki itu sudah terlupakan jadi sudah sudah ku niatkan untuk terlupakan gitu jadi dia berniat untuk melupakannya gitu jadi sudah ku niatkan untuk terlupakan dari kepalaku semenjak si inguk masuk karena aku tidak enak dengan inguk gitu ya pas aku terus mengingat dia maka aku harus berniat untuk apa namanya membuat agar si laki-laki itu terlupakan dari dari aku gitu jadi terlupakannya itu dengan ada niat ada usaha dari si yang ngomong nah kalau yang atas itu tanpa ada usaha kayak gitu pun walaupun sudah 10 tahun berhubungan gitu ya berpacaran tapi karena mungkin eksistensinya si inguk itu lebih besar si inguk itu lebih besar daripada si namja itu makanya secara alami it's just soil gitu ya repunnya kurang lebih kayak gitu ya repunnya contohnya lagi disini tertulis ya kan kadang nah disini seida itu sama ya repunnya jadi seida itu tertulis kalau si yo jida itu misalnya contohnya apa ya kalau tertulis itu ya memang alami saja sesuatu tertulis gitu ya misalnya 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 yogi yogi seijana yogi seijana misalnya yogi 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 seijana gitu kan disini tertulis disini tertulis disini tertulis kan dilarang membawa makanan gemji dilarang banib itu membawa makanan gitu ya seijana yogi 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 gitu kan gitu ya jadi itu tertulis bedanya dengan tertulis yang sojita lagi-lagi ini bergantung niat ya 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 misalnya kayak penulis nih yang namanya penulis itu kan kalau gak dapet ilham tuh susah ya untuk menulis ya jadi aduh kok hilang oke misalnya gini um um hmm uh 문제가 많아서 uh 걸을 이어서 lantgeotan 이어서 계속해서 쓰고 싶어도 안 써줘 안쓰줘 안쓰져 안 써줘 안써줘요 기독핫들이 belakangan kena masalah banyak seniat apapun aku ingin menulis, dan itu tidak tertulis gitu apa namanya, ilham-ilham itu kata-kata itu, tulisan itu tidak tertulis gitu, tidak tertuang gitu loh, karena saya gak gimana jadi kan tertulis disini kan karena ada niat untuk membuat supaya tertulis gitu kan supaya ceritanya itu tertulis gitu ya, rupun kita ibaratkan lagi dengan si yang ini ya, rupunnya, dengan yang kayaknya harus dihapus dulu nih ya, rupun oke, misalnya misalnya kita pakai yang mita, mikida gitu ya, rupunnya mikida itu kan artinya terpercaya terpercaya gitu tidak, terpercaya gitu terpercaya misalnya apa namanya apa ya apa ya rupunnya misalnya wah, misalnya apa ya rupunnya waktu kun misalnya yang ternyata apa ya namanya ini secara alami saja ya Rabun sulit dipercaya gitu ya tidak dipercaya gitu kan wah orang itu padahal coba melu diri dari tempatan yang sangat tinggi tapi dia kembali hidup gitu ya, tapi dia hidup sungguh tidak dipercaya rasa tidak dipercayanya itu alami saja terjadi ya Rabun walaupun dia tidak meniat supaya membuat fakta itu terpercaya, dipercaya ya itu akhirnya menjadi tidak percaya saja gitu ya, ngerti gak sih? oriomene, oriomene maksudnya, wah dia masih hidup setelah mencoba bunuh diri menjatuhkan dari yang tinggi itu sampai ke hanggang semua hanggang gitu kan ya sungguh tidak dipercaya gitu kan ya jadi dia tuh tidak percayanya itu alami saja gitu tidak ada usaha untuk membuat itu tidak percaya gitu, tidak mempercayai fakta itu gitu ya ya Rabun ya kalau mikida contohnya misalnya kamu sudah berapa kali berbohong sama aku gitu kan sekarang aku tidak sekarang kata-katamu itu tidak tidak dipercaya gitu kan tidak dipercaya gitu kan jadi maksudnya tidak dipercaya disini adalah ada usaha untuk dia membuat kata-katanya itu supaya dipercaya tapi apa namanya hatinya itu terus tidak bisa membuat fakta itu menjadi hal yang dipercaya gitu ya Rabun semoga mengerti ya Rabun ya nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ke Sam ya melalui private nah terus ada lagi satu lagi tambahnya ya Rabun ya jadi untuk kata pasif seperti noida ini kan terletak ya Rabun ya noida gitu moida artinya terletak golida tergantung golida terbuka tacida tertutup cangida terkunci gitu ya Rabun ya umumnya kata-kata ini penggunaannya ditempelkan dengan rumus a-o-itah ya Rabun a-o-itah ini artinya sedang gitu ya sedang tapi bukan sedang melakukan sesuatu ya Rabun sedang dalam keadaan sedang dalam keadaan bukan sedang dalam melakukan sesuatu itu bedanya dengan go-itah ya Rabun ya go-itah itu artinya sedang melakukan sesuatu kalau a-o-itah artinya sedang dalam keadaan ya Rabun ya jadi disini noida terletak ditambahkan a-o-itah menjadi no-yo-itah no-yo-isem-nita no-yo-isoyo itu artinya dalam keadaan terletak pot-byong-i gitu ya jadi pas bunga terletak dalam keadaan terletak di atas meja gitu ya ini bukan berarti dia gak bisa dipakai dengan golyota, boleh ya robunnya tapi umumnya karena ini menunjukkan biasanya tergantungnya itu menunjukkan sebuah keadaan, makanya dia sering sekali dipakai menempel dengan awo ita kalau udah lambau berarti no ita, no yo ita, no yo isemita, no yo iso yo noya yo, kollida, Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau bilang terletak, terbungkus, tertutup dan sebagainya, silakan teman-teman pakai kumpulan kata pasit ya. Jika tidak ada, kita temukan itu, teman-teman boleh pakai yang akhiran A.O.J.D. Nah, ini adalah tugas yang kalau tadi sudah disuruh pakai kodenya, terus pakai amu, naun, tu. Sekarang yang terakhir adalah dijawab dengan menggunakan, apa namanya, menjawab atau merespon kalimat-kalimat tempatan-tempatan ini, yang mana di dalam respon Yorobun itu ditambahkan, di dalam respon itu, atau di dalam kalimat yang isinya respon itu, ditambahkan penggunaan pidongsa yang menggunakan IHIRIKI atau pidongsa yang menggunakan A.O.J.D. Bisa dicek sendiri-sendiri namanya Yorobun ya. Semoga bisa dimengerti, jika belum mengerti, boleh privat ke SEM gitu ya, mudah-mudahan segera bisa SEM balas, karena sekarang kesibukannya luar biasa, Yorobun. Mohon maaf, banyak telat mengasihnya, Yorobun ya. Saya rasa cukup sekian materi hari untuk bab 6 yang bisa saya kasih, pertemuan 6. Ada pun pertemuan 7 itu tidak ada, karena memang pertemuan 7 itu isinya review bab 1 sampai bab 6, Yorobun. Tapi karena sepertinya saya sudah terlalu banyak mengasih tugas, jadi untuk pertemuan 7 saya buat hanya absen saja. Baik, cukup sekian, sudah hampir 2 jam Yorobun ya, yang bisa saya berikan. Terima kasih Yorobun. Jigem kaji, mutia song sing dimiya semita, suga semita, kamsa amita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.